musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel akang capoi baik kali ini akan kita lanjutkan dari jam tangan android merek emo ya nah ini dia yang pertama tadi yang biru sudah kelar di video sebelumnya ini sekarang kita bongkar untuk jam tangan emo satunya yang warna pink ini ini kerusakannya apa sama atau tidak jadi kita akan coba bongkar dulu karena gak bisa di charge juga ya jadi harus kita bongkar kita cek kondisi dalam dari jam tangan android ini merek emo kita buka bautnya jadi ini yang pertama kerusakannya emang karena satu baterainya itu drop yang kedua kabel baterai ke mesin itu copot ya kalau untuk yang pertama tapi kalau yang untuk ini coba kita lihat ini apakah sama dengan yang satunya atau emang ada kendala yang lebih parah dari jam yang sebelumnya ini kita buka bukanya emang cukup mudah ya seperti ini dibaut buka aja langsung baterainya emang agak nempel karena dia pakai double tip ya atau kayak double tip yang tebal itu ya oke ini kita angkat pelan-pelan awas mesinnya ikut keangkat nah ini dia udah kita copot kita lihat untuk sambungan baterainya aman ya sambungan baterainya aman jadi enggak putus coba ini kita copot dulu ya kita copot aja ya langsung takutnya baterainya emang drop jadi ini kita akan panaskan dengan solder kita akan copot seperti yang sebelumnya ini kita enggak copot mesin ya langsung copot baterainya aja ya kemungkinan drop juga baterai dikarenakan emang jarang dipakai dulu jarang dipakai lantaran HPnya itu jam tangannya itu maksud kami jam tangannya itu emang emang enggak bisa di charge terus udah akhirnya enggak dipakai-pakai seperti itu nah ini kita cek untuk tegangan daya dari baterainya sesuaikan untuk jalur merah dan jalur hitamnya nah ini cek oh ternyata sama ini drop ya jadi perhitungannya itu kecil aturan yang seperti video sebelumnya itu 5, sekian ya setelah kita suntik dengan power supply jadi ini harus kita suntik dulu abis disuntik apakah nyala atau tidak nanti kita lihat di akhir videonya atau di video ini sampai dengan kelar ini kita suntik kita samakan untuk jalur yang hitam dan merahnya ya atau plus minus kita untuk setelan di power supply nya itu akan capai seperti biasa seperti HP seperti baterai baterai HP maksud kami baterai HP ya di 4,2 ampere ini kita sudah ya langsung kita persingkat ini sebanyak berapa persen maksudnya ini tadi akan capai sekitar 5 sampai 10 menit ya kita cek lagi kita cek lagi untuk tegangan baterai nya nah ini sudah 5 ya kalau udah paling 5 seperti yang tadi jadi di biasanya langsung nyala kalau di HP juga kalau udah paling 5 langsung nyala ya file nya ya jadi ini kita coba pasang kembali kita siapkan soldernya terus kita langsung pasang kita kasih timah dulu di bagian apa namanya kabel kabel dari baterai kita pasang pelan-pelan karena ini tempatnya sempit ya pelan-pelan ya sudah terpasang oh belum masih nyangkutnya dengan yang lainnya karena tempatnya sempit ini jadi harus hati-hati jangan sampai kena komponen lainnya atau kepanasan komponen lainnya jangan lama-lama juga kita pasin dulu kita cari apa namanya posisi yang enak ya atau posisi yang pas buat pemasangan kembali nah ini dia bagian kabel minusnya pun sudah terpasang baik coba kita nyalakan atau kita cas nanti ya kalau nyalakan kayaknya agak kalau kita cas kayaknya agak sulit ya soalnya harus pasang tutup lagi ini coba kita nyalakan ya alhamdulillah beres berarti untuk baterainya drop untuk baterai dari jam tangan emo ini android kalau udah nyala berarti di cas juga bisa ya coba kita pasang dulu soalnya untuk casannya seperti ini ya jadi bukan kayak konektor gitu ya dia semacam magnet untuk pegangannya tapi tetap jalur tetap jalur plus minusnya ada tetap sama ground tapi kalau untuk konektornya itu dia menggunakan magnet jadi enggak dicolok gitu ya ini kita pasang lagi baut-bautnya setelah itu kita tes ngecas juga ya ini apakah bisa ngecas atau tidak karena ini sudah lama enggak dipakai sama seperti yang awal ini punya boss Paris boss dari teman saya ini suruh ngerjain 2 jam tangan imo yang mati total enggak bisa di cas seharian pun enggak kelar-kelar atau enggak nyala-nyala jadi baterainya drop kalau yang ini kalau yang untuk yang ke satu itu memang kabelnya putus ya mungkin karena goyangan atau apa ya atau kerasa krusoknya baik cukup sekian tutorial dari akan capo jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati